Pendekar Kidal Jilid 1. Cuaca cerah, udara terang, tiada badai, tidak ada ombak di tengah sungai atau danau, namun demikian gelombang ombaka tetap mendampar, yang di belakang mendorong ke depan, air tetap mengalir tak terputus. Demikian pula suasana Kangow, sungai Telaga, mengejar nama, berebut rejeki, yang kuat mencaploka yang lemah kelaliman, kesediaan kejahatan tetap merajalela, liku kehidupan dunia persilatan penuh diliputi musliat, kapan insan persilatan pernah mengenya em kehidupan amin dan damai. Sepanjang musim semi tahun ini suasana Kangow atau Dania Persilatan memang agak tenteram, namun keadaan ini tidak bertahan lama, karena kabar yang mengejutkan tiba mim bikin keadaan yang aman tentera menjadi gempar dan bergolak. Kabar pertama yang mengejutkan adalah lenyapnya Tong Tianjong, tertua keluarga Tong Disujuan yang terkenal dengan ilmu senjata rahasia dan racunnya. Kabar kedua yang mengemparkan adalah hilangnya Un Ek Hong, tertua keluarga Undiling Lam yang terkenal dengan obat bius dan wangian yang memabukan, keduanya menghilang secara beruntun tak keruan paranya. Konon periyatiwa ini terjadi pada permulaan tahun lalu, soalnya keluarga yang kehilangan ketuanya ini tutup mulut dan merahasiakan hal itu sehingga urusan baru bocor setelah berselang tiga bulan kemudian, sudah tentu berita ini menjadi topik pembicaraan setiap insan persilatan. Keluarga Tong Disujuan berada di utara, sementara keluarga Undiling Lam ada di selatan sebetulnya kejadian hilangnya ketua dari kedua keluarga ini betapapun tiada sangkut lautnya satu sama yang lain. Soalnya peristiwa ini berlangsung sebelum dan sesudah tahun baru, sehingga orang mau tidak mau menganggap kejadian itu suatu kebetulan, apalagi kabar yang tersiar luas di dania persilatan bersimpang siur sehingga umum merasa urusan ini agak miaterius. Kabarnya setelah kedua tokoh ini hilang secara aneh, orang dari kedua keluarga ini menemukan sebutir mutiara sebesar kacang di bawah bantal mereka. Menemukan mutiara di bawah bantal sebetulnya bukan suatu hal yang aneh, cuma mutiara yang mereka temukan ini terukir sebuah huruf ling, perintah atau firman, sebesar kepala lalat berwarna merah menyolok. Dan karena adanya huruf ling yang terukir di atas mutiara inilah menjadikan urusan menarik perhatian orang banyak. Chin Chuling, firman mutiara, hampir setiap insan persilatan tiada yang pernah dengar nama ini dikanggung, lambang seseorang ataukah golongan? Soal ini simpang siur dan tiada secorang pun yang bisa menjelaskan secara gamblang dan pasti. Yang terang Chin Chuling menyebabkan dua orang tertua dari keluarga besar yang tersohor di Dania Persilatan lenyap. Kini tiga bulan sudah lalu, soal ini masih ramai dibicarakan orang, namun kejadian masih terselubung, bagai batu kecemplung laut, sejauh itu masih menjadi teka-teki. Yang terang orang dari kedua keluarga ini masih terus mencari dan menyelidiki. Chin Chuling memang menimbulkan gelombang besar di Dania Persilatan untuk beberapa lamanya tapi lambat laun hal ini pun dilupakan orang. Tai Goan Teng merupakan pegadaian terbesar di kota Kai Hong, letaknya di jalan besar di timur kota. Huruf Teng, Gadai, bagai poster raksasa menghias tembok ketinggi yang melintang di depan rumah setinggi dua tumba. Begitu masuk, pintu angin lebar dari papan tebal mengadang di jalan pintu angin ini pun dihiasi huruf gadai yang lebih besar manusia sehingga keadaan di dalam tidak kelihatan dari luar. Memangnya siapa yang tidak malu menggadaikan barang miliknya kalau tidak kepepet karena tongpes alias kantong kempes? Hari sudah lewat lohor, keadaan rumah gadai Tai Goan sudah sepi, pada saat itulah seorang pemuda mi masuki pintu pegadaian itu. Pemuda ini berjubah hijau, usianya likuran tahun, mukanya cakap alia tegak macu besar bersinar tajaem, sikapnya ramah dan halus mirip seorang pelajar, tapi sebuah buntalan panjang tiga kaki mi lintang di punggungnya, tidak mirip payung, mungkin senjata yang selalu dibawanya untuk mi imbelah diri. Pemuda jubah hijau langsung menuju ke loket terdekat, sebentar dia berdheem, lalu bersuara lembut. Mana petugasnya? Seorang laki tua berkaca matu berlari dari sebelah dalaem, sekilas diawasinya pemuda jubah hijau ini, lalu berseritawa sambil menyapa, siangkong, tuan, hendak menggadaikan barang apa. Pemuda jubah hijau manggut, tangan merogoh kantong dan mengeluarkan sebutir mutiara terus diangsurkan mutiara ini sebesar telur burung puyuh, lapat bersemu kuning, sinarnya mencorong benderang, Orang awam pun tahu bahwa benda ini adalah barang mestika yang tak ternilai harganya. Petugas tua ini menerama serta ditimang di telapak tangan, lalu tanyanya, mau digadaikan berapa, siangkong? 5.000 tahil perak, sahut pemuda jubah hijau. Sebetulnya nilai mutiara ini sedikitnya laksaan tahil, tapi petugas ini tak berani sembarangan bertindak, dengan seksama dia amati mutiara serta memeriksanya dengan lebih teliti. Akhirnya ditemukan sebuah ukiran huruf ling warna merah di atas mutiara yang menguning terang itu seketika jantungnya berdepak keras seperti hendak meloncat keluar dari rongga dadanya. Sekilas tampak berubah air muka petugas tua ini, tapi kejap lain rona mukanya berubah pula seperti kegirangan sudah tentu semua perubahan ini tak lepas dari pengamatan si pemuda jubah hijau. Tapi pemuda itu anggap tidak tahu saja. Sengaja petugas tua ini mimeriksa dan menimang sekian lamanya, habia itu baru berkata dengan tertawa lebar, mutiara siangkong ini tak ternilai harganya, hanya digadai 5.000 tahil saja. Ya, baiklah kugadaikan, ujar pemuda jubah hijau. Tapi 5.000 tahil juga bukan jumlah yang kecil, maka, lo, kenapa, kau tidak mau terima? Tidak-tidak kami buka pegadaian, mana tidak terima gadai? Soalnya 5.000 tahil, kami tiada uang kontan sebanyak itu, dan lagi mutiara ini harus diunjukkan dulu kepada majikan kami. Boleh saja, ujar si pemuda, silakan undang majikanmu, sebagai langganan, mari silakan siangkong duduk di dalam dan minum secangkir teh, segera kusuruh orang mengundang majikan. Sembari bicara dia membuka pintu di ujung sana, lalu menyambut dengan munduk, silakan duduk. Siangkong Si pemuda tidak sungkan dengan tegap ia masuk ke dalam. Petugas tua menyilakan duduk seorang kacung menyuguhkan secangkir teh. Petugas tua mengembalikan mutiara dengan kedua tangannya, katanya. Siangkong, simpan dulu mutiara ini, setelah berhadapan dengan majikan boleh kau perlihatkan kepada beliau, lalu ia bisik kepada si kacung sekian lamanya, kacung itu manggut terus berlari keluar. Majikan tinggal di pintu selatan, sebentar beliau akan datang, entah siapakah si siangkong. Aku siling sahut si pemuda. Siangkong kelahiran mana ingciu, agaknya dia sungkan bicara, maka jawabannya. Pendek saja. Tempat bagus, ujar si petugas tua. Si pemuda hanya tersenyum saja. Pembicaraan terputus sampai sekian saja, si petugas lalu mengeluarkan pipa cangklong dan mengiaap tembakaunya. Kira setanakan nasi kemudian, tampak dari luar datang seorang laki setengah baya berpakaian ketat warna biru, laki ini beralis tebal. Mukanya kasar kering, badannya tegap kuat. Kacung cilik tadi tampak berlari di belakangnya. Lekas si petugas tua menurunkan pipa sambil berdiri, serunya tertawa, nah, sudah datang, si pemuda ikut berdiri. Sementara laki setengah baya sudah beranjak masuk matanya langsung menatap si pemuda jubah hijau, sekedar menyapa pada si petugas, katanya, apakah saudara ini yang hendak menggadaikan? Si petugas manggut, sahutnya, ya, ya inilah ling si angkong dari ingciu, kepada si pemuda segera ia memperkenalkan, inilah. Murid terbesar majikan kami desikiat de to'aya, belakangan majikan jarang mencampur ikurusan perusahaan, semuanya de to'aya inilah yang membereskannya. Kiranya de'aya, si pemuda mi berisala em. Desikiat mi balas hormat, katanya, tidak berani, Chai He diperintahkan guru kemari untuk mengundang saudara ke sana untuk bicara. Chai He hanya menggadai barang saya, sahut si pemuda. Umumnya gadaian hanya mengenal barang tanpa kenal orang, kalau harganya cocok boleh dibayar, kalau tidak boleh ditolak. Desikiat tertawa, ujarnya, guruku berkata, mutiara yang tak ternilai harganya hanya digadai 5.000 tahil, menurut aturan, jumlah ini merupakan nilai yang besar, maka kedua belah pihak perlu bicara langsung, oleh karena itu harap saudara sudi terima undangan ini. Si pemuda tertawa-tawar, katanya, kalau demikian, terpaksa aku terima undangan ini. Marilah, ku tunjukkan jalannya, ujar Desikiat terus melangkah keluar lebih dulu. Si pemuda mengikut di belakang meninggalkan rumah gada ini. Mereka jalan beriring, Desikiat mi bawanya berputar menyusuri dua jalan raya panjang dan ramai. Kira setengah li kemudian, mereka miembelo ke sebuah lorong lebar yang beralas batu besar dan bersih mengkilap pohon tua dan tinggi berderet di kedua pinggir jalan titik. Entah sengaja atau tidak Desikiat seperti hendak menjajal si pemuda, begitu ngimasuki lorong ini langkahnya tiba dipercepat, kelihatannya langkahnya lambat tidak tergesa, namun tubuhnya bergerak bagai terbang, orang biasa umpama berlari sekencangnya juga takkan biaya menyusulnya. Pemuda jubah hijau mengikut di belakang, langkahnya juga lamban saja seperti tidak ingin berlomba lari, berlangsung seperti tidak terjadi apa, namun jaraknya dengan Desikiat tetap sama, hanya beberapa kaki, sedikit pun tak pernah ketinggalan. Jalanan batu mengkilap ini panjangnya ada dua li, sepanjang jalan ini Desikiat melangkah dengan amat pesatnya, hanya sekejah saja sudah tiba di depan sebuah gedang besar dan berhenti. Dia kira si pemuda tentu ketinggalan jauh di belakang, tak taunya waktu dia berpaling, ternyata si pemuda dengan sikap wajar juga berhenti di belakangnya, keruan ia kaget, batinnya, di antara murid siau limpe dari kaum premen, aku diberi julukan sin hing taipo, malaikat jalan pesat, kecuali orang mengerahkan tenaga dan menggunakan ginkang, rasanya tidak sembarang orang bisa menyusul diriku, tapi bocah ini amat lihai juga ginkangnya sedikit pun tidak mau ketinggalan di belakang, segera dia menghela nafas panjang serta berkata dengan tertawa, sudah sampai. Si pemuda angkat kepala, dilihatnya gedang besar memakan tanah yang amat luas, rumahnya berlapia mi manjang ke belakang, bentuknya megah serta mewah. Kedua pintu besar yang bercat hitam sudah terbentang lebar, di depan pintu berdiri dua laki muda berpakaian jubah hijau, sikapnya gagah dan kureng. Kiranya adalah Kim Ing Cheng yang tersohor di kalangan persilatan. Lo Cheng Chu atau pemilik perkampungan tua ini bernama Kim Kei Tai, dia pula yang menjabat Chiang Bun Jin dari murid premen Siow Lim Pei. Kaum persilatan sah mami manggilnya Kim Ting, Kim Lo Ya Chu. Kim Ting, Hiang Lo emas tempat dupa, adalah julukan Kim Lo Ya Chu, konon dulu dua dijuluk Yat Kun Tui Kim Ting, sekali pukul menghancurkan Hiang Lo, tapi karena kelima huruf ini kurang enak dibaca, maka orang lebih suka mi manggilnya Kim Ting saja. Dan lagi Kim Ting secara kiasan juga mengandang arti dapat dipercaya katanya. Di bawah insinyur ingan di Sikiat, si pemuda terus mi masuki pintu besar, melewati pekarangan luas dan panjang, mi masuki pintu kedua, di sini terjaga oleh dua pemuda baju hijau begitu di Sikiat. Datang, segera mereka mim bungkuk hormat dan menyapa, suhu sudah menunggu di ruang barat, silakan to'a suheng bawa tamu ke kamar barat. The Sikiat mengiakan saja terus mimblok ke arah kiri, setelah menyusuri serambi panjang yang berbeloka, mereka tiba di kamar di sebelah barat. Itulah sebuah kamar tersendiri yang berjendela kaca, sekeliling kamar dipagari tanaman bunga aneka warna, gunungan dan kolam ikan, pajangan di sini sangat permai, terang ditangani seorang ahli. Undakan di depan pintu kamar berdiri pula dua laki jubah hijau, kiranya mereka adalah murid Kim Loyacu. Mengikuti langkah The Sikiat, si pemuda langsung mi masuki kamar bunga itu, tampak di atas sebuah kursi besar mimbelakangi dandang. Sebelah timur sana duduk seorang laki tua berkepala botak berjenggot putih bermuka merah, sorot matanya bersinar tajam begitu melihat muridnya mim bawa si pemuda masuk segera dia unjuk tawa serta berdiri menyambut. Setelah dekat The Sikiat berhenti serta berkata pada tamunya, inilah guru kami. Si pemuda majumi langkah, kedua tangan terangkap mim beri hormat. Katanya lantang, Sudah lama ku dengar nama besar Kim Loyacu, atas undangan ini, wampu amat bersyukur dan beruntung, lekas The Sikiat berkata lirih kepada gurunya, Suhu, inilah Ling Esi Angkong. Tanda petik. Kim Ketai bermata panjang, dengan seksama dia awasi pemuda jubah hijau ini, sudah tentu yang menarik perhatiannya adalah buntalan panjang di belakang punggung si pemuda, bagi seorang ahli tentu segera tahu bahwa buntalan ini berisi pedang panjang. Sambil mengawasi orang, tangan kanan Kim Loyacu terangkat sambil berkata, Tamu agung, tamu agung silakan duduk. Silakan duduk. Si pemuda juga tidak sungkan, dia duduk di kursi depan orang. Seorang pemuda lain berbaju hijau lantas menyuguhkan minuman. Kim Ketai berdehem kecil, lalu berkata dengan tertawa, Ling Siangkong, siapakah nama lengkapmu? Cai Hei bernama Kun Gi, tinggal di mana? Di In Chi U, sahut si pemuda alias Ling Kun Gi. Kim Ketai manggut, katanya, lohu dangar Ling Siangkong punya sebutir mutiara hendak digadaikan 5.000 tahil perat. Bolehkah ku periksa? Ling Kun Gi merogoh kantong dan mengeluarkan mutiara yang terikat benang emas dan diangsurkan. Kim Ketai menerimanya serta mengamatinya dengan teliti, katanya kemudian, lohu ingin mohon sedikit keterangan dari Ling Siangkong, entah sudikah menerangkan? Ling Kun Gi tertawa-tawar, ujarnya, Kim loyacu ingin tanya soal apa? Tajam tatapan matu Kim Ketai, katanya, apakah Ling Siangkong tahu asal usul mutiara ini? Inilah barang peninggalan leluhur kami, jawab Ling Kun Gi. Jadi mutiara itu adalah warisan leluhurnya. Siapakah nama gelaran ayah Ling Siangkong tanya Kim Ketai? Ayah halmarhum sudah meninggal sejak beberapa tahun, Kim loyacu tanya soal ayah, apakah beliau ada sangkut kautnya dengan mutiara ini? Lohu hanya tanya sambil lalu saja, Ling Kong cumim bekal pedang kemana? Tentunya kau pun dari kalangan persilatan. Cai Hei hanya belajar beberapa jurus pukulan dan ilmu pedang, baru saja mulai berkecimpung di Kangou. Sekilas terpancar sinar terang dari kedua biji metu Kim Ketai yang sipit, katanya sambil manggut, Ling Siangkong gagah dan cakap tentunya dari keluarga persilatan ternama juga. Ayah halmarhum dan ibu sama tak mahir ilmu silat, kepandayan rendah yang Cai Hei miliki ku peroleh dari didikan guru. Oh, entah siapa nama kerelaran Guru Ling Siangkong? Guruku tidak punya gelaran, namanya juga tidak ingin diketahui orang lain. Kim Ketai mengelus jenggot, katanya, Guru Ling Siangkong mungkin seorang tokoh persilatan lihai dan aneh tabiatnya. Dari mutiara wariaan keluarga kami ini, Kim Loy Acu tanya asal-usul dan riwayat hidupku, apakah engkau menaruh perhatian atau curiga terhadap mutiara milikku ini? Sejenak Kim Ketai melengap katanya kemudian sambil tertawa, Ling Siangkong jangan salah paham. Apa yang ingin Kim Loy Acu ketahui? Sudah ku jawab terus terang. Kini Cai Hei juga ingin tanya satu hal, entah Kim Loy Acu sudimi beri penjelasan tidak? Kim Ketai tetap tersenyum simpul, katanya, boleh Ling Siangkong katakan. Kukira Kim Loy Acu tentu pernah melihat mutiara yang mirip dengan mutiara milikku ini, kata Ling Kun Gi. Sedikit berubah air muka Kim Ketai, katanya tertawa, Ling Siangkong adalah kaum persilatan, tentunya juga sudah mendengar peristiwa Chin Chuling di kalangan Kanau. Ya, Cai Hei datang ke Kai Hong memang ingin cari tahu tentang Chin Chuling yang menggemparkan dania persilatan itu. Terunjuk rasa heran pada wajah Kim Ketai, tanyanya, apakah Ling Siangkong sudah tahu? Menegak alis Ling Kun Gi, katanya sambil tertawa keras. Itu terserah kepada Kim Loy Acu apakah sudi mengunjukkannya kepada Cai Hei. Tak urung berubah juga romen muka Kim Ketai, katanya, ucapan Ling Siangkong tidak beralasan, dari mana Lohubia Amin mempunyai Chin Chuling itu. Waktu Cai Hei berangkat, sudah ku dengar bahwa Loh San Tai Su, pimpinan ruang Yong Tian di Siaulim Si mendadak hilang, di tempatnya tertinggalkan sebutir Chin Chuling. Hong Tian ketua Siaulim Si sudah serahkan Chin Chuling itu kepada Kim Loy Acu, memangnya kabar ini hanya berita angin belaka, dingin sikap Kim Ketai, katanya, semula ku kira guru Ling Siangkong adalah tokoh aneh yang mengasingkan diri dan jarang berkecimpung di dunia persilatan titik. Jelas nadanya penuh sindiran. Ling Kun Gi tertawa lebar, katanya, guruku Mima NG suka mencampur ikurusan tetek bengek, Sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang, tabiat ini tak pernah berubah. Sekilas terpancar perasaan aneh pada wajah Kim Ketai, tanyanya prihatin, siapakah sebetulnya gurumu? Tadi sudah Cai Hei jelaskan, guruku tidak punya gelar, kalau Kim Loy Acu ingin tahu, boleh selidiki dari permainan beberapa jurus pukulanku. Kim Ketai naik pitam, katanya kering, jadi maksud kedata anakmu bukan ingin menggadaimu tiaramu itu. Sama, ujar Ling Kun Gi tertawa, Kim Loy Acu mengundangku kemari, tentunya juga bukan ingin bicara soal menilai gadaimu tiaraku, bukan? Sombong benar kau anak muda dangus Kim Ketai. Sudah banyak tahun tiada orang berani bertingkah di hadapan Kim Loy Acu, tak heran dia naik pitam. Ling Kun Gi tertawa lebar, katanya, setua umur guruku, selamanya tak ada yang terpandang olehnya, Cai Hei adalah ahli waris guruku satunya, memangnya siapa pula yang bisa terpandang dalam mataku? Berubah gusar wajah Kim Ketai, serunya tertawa, bagus sekali, lo hu ingin tahu murid siapa kau sebetulnya, lalu ia letakkan mutiara itu di atas meja, katanya pula, kalau Ling Siang Kong tidak menggadaikan mutiara ini, silahkan ambil kembali. Memang betul ucapan Kim Loy Acu, kata Ling Kun Gi, segera tangan diulur mengambil mutiara itu terus dimasukkan ke kantong bajunya. Berkilat biji metu Kim Ketai, serunya berat, Sikiat. Tecu siap sahut desikiat mim bungkuk. Kim Ketai berpesan, tujuan Ling Siang Kong adalah gurumu, boleh kau minta belajar beberapa jurus padanya, dari permainannya nanti, mungkin aku bisa mengenal perguruannya. Tanda petik. Tecu mengerti, sahut desikiat, lalu dia menjura kepada Ling Kun Gi, katanya, Ling Siang Kong ingin memberi petunjuk mau isilahkan bergebrak di luar, di sana lebih luas. Menjajal kepandayan bukanlah main tumbak di atas kuda, cukup 2-3 langkah saja cukup, kalau bergebrak di sini Kim Loy Acu tentu bisa dapat menyaksikan lebih jelas. Desikiat tertawa dingin, katanya, kalau Ling Siang Kong berpendapat demikian, bolehlah gebrak di sini saja, kembali dia menjura serta menembahkan, silakan Ling Siang Kong mi memberi pelajaran. Sambil mengawasi orang Ling Kun Gi mengulum senyum lebar, katanya, selamanya Cai Ha tidak pernah menyerang lebih dulu, harap dia tidak usah sungkan terang dia sangat meremahkan desikiat. Desikiat adalah murid tertua Kim Teing Kim Loy Acu, di antara murid premen Xiao Lim Pei, dia merupakan jago yang berkepandaian tinggi, kini ia dipandang hina sedemikian rupa oleh Ling Kun Gi yang masih muda belia dan pupuk bawang lagi, sudah tentu hatinya geram setengah mati, namun dia hanya mendengus, katanya, baiklah bila aku berlaku kasar dia. M. Dia menghirut nafas panjang dan mengerahkan tenaga, tangan kanan melindungi dada, serangan segera siap dilancarkan. Sikiat, tiba Kim Kei Tai mi imbentak. Tunggu sebentar. Lekas di Sikiat mi batalkan dan menarik kudanya, sahutnya mi bungkuk, ada pesan apa, suhu? Betapapun Ling Siang Kong adalah tamu kita, jangan sekali berlaku kasar padanya, kata Sang Guru. Berlaku kasar artinya tidak boleh mencabut nyawanya, tapi boleh kau beri ajaran setimpal biar kapok. Tecu mengerti, sahut si Kiatia membalik badan dan telapak tangan kiri terbuka, kepalan tangan kanan melingkar di depan dada, serunya, Ling Siang Kong, hatilah begitu telapak tangan kiri bergerak, tahu kepalan tangan kanan mendahului menggenjot pundak Ling Kun Ki, yang dilancarkan adalah ilmu Choan Hoa Kun, pukulan menyelingap bunga. Ling Kun Ki pun tidak menyingkir, ia tunggu kepalan desikiat hampir mengenai pundaknya, mendadak sedikit miringkan badan, kaki kiri mi langkah setengah tindak di mana tangan kiri terangkat, dia tepuk pundak kanan desikiat, serangan balasan ini datang lebih dulu malah. Justru yang dimainkan ini aneh dan lucu tampaknya, walau tepukannya enteng seperti tidak menggunakan tenaga, tapi pukulan desikiat mengenai tempat kosong, gerakannya sukar dihentikan lagi, dia terhuyung ke depan lima langkah. Berubah air muka Kim Kei Tai karena gerakan Ling Kun Ki mirip sekali dengan Tui Leong Jip Hei, Derong Naga Masuk Laut, salah satu jurus Cap Ji Kim Leong Jiu dari perguruannya, cuma Ling Kun Ki. Mi lancarkan jurus ini dengan tangan kiri, jadi berlawanan dengan kebiasaan. Cap Ji Kim Leong Jiu, 12 jurus tangkap naga, adalah salah satu dari tujuh ilmu silat Xiao Lim Pei. Termasuk satu tingkatan teratas dari deretan ilmu lihai Xiao Lim Pei, ilmu ini diciptakan oleh cikal bakal Xiao Lim Pei yaitu bodhidharma. Setelah dia menyelami Ihkin Keng, kecuali murid Hao Hoat atau Pemla Biara, ilmu ini tidak pernah diajarkan kepada murid premen. Sebagai murid tertua dan berkepandaian paling tinggi di antara murid Kim Kei Tai, ternyata dalam gebrak permulaan saja dirinya sudah kecundang, sudah tentu desikiat malu bukan main, mulut menggerung, tiba badannya berputar cepat, berbareng kedua tangan menyerang secara mimadai. Karena sudah kecundang, maka jurus permainan selanjutnya tidak kepalang tanggung lagi, ia melancarkan hak hao ujyo hoat. Ilmu Pukulan Penakluk Harimau dari Xiao Lim Pei. Ilmu ini cukup terkenal dalam bulim dengan kekuatan dan kekasarannya, begitu dikembangkan perbawanya ternyata bukan olah hebatnya, setiap gerakan jurus tangannya membawa deru angin kencang seperti badai mengamuk, kekuatannya cukup menghancurkan pilar batu. Tak taunya Ling Kun Gi melayaninya seperti tidak terjadi apa, sikapnya adem ayem, kedua kaki tetap berdiri di tempat tak berfergeser sedikit pun, hanya badannya saja yang bergontai kian kemari, namun setiap serangan lawan dapat dihindarinya dengan mudah. Dirangsang amarah, tentu saja serangan desikiat semakin bersemangat dan tumpleka seluruh kepandayan silatnya, jurus ketiga adalah Jiukip Pautan, tangan merogoha ulu harimau, jarinya berbalik merogoh ke bawah dari bawah pergelangan tangan yang lain, bagaikilah tahu serangannya mengincar ulu hati Ling Kun Gi. Begitu cepat dan ganas serangan ini. Jarak keduanya dekat lagi, pula badan Ling Kun Gi masih miring ke samping karena menghindari jurus kedua tadi, gerakannya jadi sukar berubah dan Tak mungkin berkelit lagi. Dia am desikiat mendengus Sina, tenaga diakerahkan ke tangan kanan, gerak ampun dipercepat. Tatkala jari tangannya menyentuh baju Ling Kun Gi itulah, mendadak terasa pergelangan tangan kanan mengencang sakit, tahu tangan orang sudah mencengkerah dan pergelangan tangannya keruan hatinya mencelos kaget, baru saja dia hendak meronta, namun sudah terlambat. Kejadian berlangsung begitu cepat dalam sekejap saja, Ling Kun Gi tetap mengulung senyum sedikit, dia gerakkan tangan kiri badan desikiat yang tinggi tegar itu tiba mencelat dan terbanting jatuh. Sebagai murid premen angkatan kedua dari Siao Lim Peh, kepandayan desikiat sebetulnya tidak lemah, di tengah udara dia sempat mengarahkan Jian Kintui, kedua kakinya hinggap di atas tanah dan berhasil mempertahankan diri. Sehingga tidak jatuh namun mukanya yang sudah merah kelam menjadi semakin gelap seiring malu, katanya dengan tertawa-tawa, Ling Siang Kong memang hebat, segera dia hendak menubruk maju lagi. Betapa tajam pandangan Kim Ketai, dari jurus kedua yang dimainkan Ling Kun Gi ini, dia sudah yakin bahwa ilmu itu adalah Cap Ji Kim Leong Chiu, tipu yang dinamakan Ih Kim Koyang, hendak ditangkap sengaja menurut saja, cuma bedanya dia tetap melancarkan jurus secara terbalik, dengan tangan kiri, keruan hatinya terkesiap diam-iam-iam batin, mungkinkah dia murid beliau tanpa menunggu disikiat bergerak lebih lanjut, cepat-iam-iam mentak, disikiat berhenti. Mendengar seruan gurunya, lekas disikiat meluruskan kedua tangan, sahutnya mengangkat kepala. Suhu, ini dia ingin bilang Tai Chu belum kalah. Namun Kim Ketai segera menyela, tak usah dilanjutkan, kau bukan tandingan Ling Lote. Tanda petik. Disikiat tak berani banyak bicara, namun batinnya tidak terima dan penasaran sekali. Kim Ketai tidak hiraukan sikap muridnya, ia berdiri dengan muka berseri. Ia berkata kepada Ling Kun Ki, Ling Lote, silakan duduk. Dari Ling Siang Kong mendadaknya menyebutnya Ling Lote, saudara Ling, nadanya pun jauh lebih remah dan hormat. Dia mdesikiat menggerutu dalam hati, namun dia juga dapat mengira gurunya berpengalaman luas. Dari dua gebrakan tadi, tentu beliau sudah tahu asal lusul Ling Siang Kong, Ling Kun Ki tersenyum penuh arti, tanpa bicara ia kembali ke tempat duduk semula. Mengawasi Ling Kun Ki, berkatalah Kim Ketai dengan tulus, ingin ku tanya suatu hal, entah sudikah Ling Lote mi beritahu? Dari nada ucapannya jelas berubah jauh sekali pandangannya terhadap anak muda ini, walau dirinya lebih tua, sedikitpun ia tak berani angkuh lagi. Kim Loh Yacu ingin tanya apa jawab Ling Kun Ki. Guru mulah yang ingin ku tanyakan, apakah beliau seorang beribadat? Ling Kun Ki hanya tertawa, katanya, tadi sudah ku katakan, guruku tidak punya gelar dan tidak mau disebut namanya, terpaksa tak bisa ku jawab pertanyaan Kim Loh Yacu. Tidak apa, kalau Ling Lote tidak mau mi beritahu, aku pun tidak mi maka esah, sebentar Kim Ketai merandek lalu bertanya pula dengan tatapan tajam, jadi Ling Lote kemohri lantaran Chin Chu Ling itu. Betul, Ling Kun Ki mengangguk. Bolehkah Ling Lote bicara sedikit lebih jelas? Baiklah akan ku jelaskan akhir tahun yang lalu, secara mendadak ibuku menghilang. Oh, Kim Ketai bersuara kaget, apakah ibumu juga orang persilatan? Tidak ibu sedikit pun tei tak mahir ilmu silat. Lebumu tidak bisa silat seru Kim Ketai penuh keheranan. Aneh sekali, jadi Ling Lote, kira hilangnya ibumu ada sangkut pautnya dengan Chin Chu Ling. Aku sendiri pun tidak tahu, tapi begitulah kata guruku. Loh San Tai Su, pimpinan Yong Tian di Siaulim Si mendadak ke lenyap di tempat Tuya Konon ditinggalkan sebutir Chin Chu Ling, maka Chai Hai disuruh ke sini menemui Kim Loh Yacu untuk mencocokkan apakah Chin Chu Ling itu mirip dengan mutiara warisan keluarga ku atau tidak? Peristiwa hilangnya Loh San Su Heng amat dirahasiakan, hanya beberapa orang saja dari pihak Siaulim Si yang mengetahui, boleh dikatakan tiada seorang Kang Owi pun yang tahu, bahwa Ling Lote kemari atas perintah gurumu, baiklah tak perlu kemain sembunyi lagi, waktu Loh San Su Heng hilang, di tempat tinggalnya memang ditemukan sebutir Chin Chu Ling, karena para paderi Siaulim Si jarang yang keluyuran di Kang Owi, maka tugas mencari jejak Loh San Su Heng ini oleh Chiang Bun Hangte yang diserahkan kepadaku, maka mutiara itu pun kini berada di tanganku Sa M.P.A.I. di sini dia berdiri dan menambahkan, harap Ling Lote tunggu sebentar, biar ku ambilkan mutiara itu. Kim Loh Yacu boleh silakan, sahut Ling Kun Gi sambil berdiri. Bergegas Kim Ketai masuk ke dala M, tak lama kemudian keluar pula sambil menenteng sebuah bungkusan kain warna kuning, ia duduk kembali di kursinya terus mim buka bungkusan kain kuning itu, isinya adalah sebuah kotak persegi kecil dari kayu. Dengan hati dia buka kotak kecil itu, lalu mengeluarkan sebutir mutiara sebesar telur burung darah, katanya, Ling Lote, inilah Chin Chu Ling itu. Ling Kun Gi menerimanya serta mengamati dengan seksama, mutiara ini pun bolong tengahnya dan disisipi benang emas, sebelah atasnya ada ukiran huruf Ling warna merah menyeloka, bentuknya mirip sekali dengan mutiara warisan. Keluarganya, cuma besar kecilnya saja yang berbeda, sampah pun ikatan benang emas itu satu sama lain juga sama. Ling Kun Gi angkat kepala dan bertanya, Apakah Kim Lo Yacu sudah mendapatkan hasil penyelidikan yang diharapkan? Kim Ketai menggeleng kepala, katanya tertawa getir, walau Ling Lote tidak mau katakan asal usul perguruan, bahwa gurumu suruh kau ke Kai Hong untuk menemuiku, itu pasti ada hubungan intim ada di antara kita, maka biarlah ku terus terang, anak murid preman Siao Lim si tersebar luas di mana, dan banyak di antaranya yang membuka Piao Kiok, cabang kita pun tersebar ke segala pelosok dalam jangka tiga bulan ini sudah ku beri instruksi kepada mereka untuk menyelidikinya secara ketat di samping mengadakan sergapan bila mana yang dianggap mencurigakan, namun bukan saja jejak loh San Su Heng tetap tidak ditemukan, soal Chin Chuling ini pun nihil hasilnya, cuma aku jadi ingat akan suatu hal. Sambil mengelus jenggotnya, tiba dia berhenti. Kim Lo Yacu ingat akan hal apa tanya Ling Kun Gi. Kim Ketai tidak segera menjawab, dia merenung sebentar, lalu balas bertanya, Apakah ibumu pandai menggunakan racun? Ling Kun Gi tertegun, sahutnya tertawa, tadi sudah ku katakan, ibu bukan kaum persilatan, sudah tentu beliau tidak bisa menggunakan racun. Kalau demikian apakah ibumu pandai tatarias atau pengobatan? Tanpa pikir Ling Kun Gi menjawab, ibu tidak tahu soal obatan aneh kalau begitu, Kim Ketai, sebetulnya tiada alasan. Mereka menculik ibumu. Ling Kun Gi tampak bingung, tanyanya, Chai Ha tidak tahu, apa maksud ucapan Kim Lo Yacu? Itu dasarnya pada analisa dari tiga peristiwa yang baru ini terjadi di Kangou. Tapi ibumu bukan kaum persilatan, tidak tahu obatan, juga tidak mengerti soal racun, namun juga lenyap tak keruan paranya, kini gurumu suruh kau kemari menemui ku pula, kalau gurumu anggap soal ini ada sangkut lautnya dengan cin culing, tentu urusan tidak akan meleset sama sekali analisa ku tadi menjadi harus diragukan. Bagaimana analisa Kim Lo Yacu, bolehkah diterangkan tanya Ling Kun Gi? Setelah Loh San Suheng lenyap tersiar pula berita di kalangan Kangou bahwa ketua keluarga Tong Di Sujuan dan keluarga Undi Ling Lam juga lenyap secara aneh, keluarga mereka juga menemukan cin culing di kamarnya, ini membuktikan bahwa ketiga orang ini pasti dikerjai orang dari suatu golongan. Kenapa mereka tidak meninggalkan cin culing di kalah ibu ku lenyap tanya Ling Kun Gi? Tiga orang yang lenyap itu, keluarga Tong Di Sujuan adalah ahli di bidang ilmu senjata rahasia dan racun, keluarga Undi Ling Lam tersohor karena obat dius, sedang Loh San Suheng menguasai ilmu obatan, karena itu aku menduga, bahwa ketiga orang ahli di bidang masing ini sengaja diculik dan tidak terlepas dari dua kemungkinan. Koma. Dua kemungkinan apa tanya Ling Kun Gi tak sabar. Pertama, di antara komplotan orang itu pasti terdapat salah seorang tokoh penting yang terluka oleh sesuatu racun jahat, mungkin sudah diobati berbagai macam obat dan tetap tak sadarkan diri oleh karena itu terpaksa mereka menculik kedua ahli racun dan obat dius dari keluarga Tong Dan Un itu, demikian pula Loh San Suheng yang ahli dalam bidang pengobatan, Dugaan ini menjurus pada Dharma Bhakti demi keselamatan jiwa orang, jadi mereka diculik untuk menolong jiwa manusia. Lalu bagaimana dugaan yang menjurus kekejahatan? Itulah dugaan kedua, komplotan ini mempunyai maksud tertentu dengan ambisi besar, bahwa ketiga orang ini diculik untuk alat pemeras kepada keluarga Tong Dan Un agar menyerahkan catatan rahasia dari ilmu masing yang sudah turun temurun sejak leluhur mereka. Lalu apa pula tujuan mereka menculik Loh San Tai Soh Tanya Ling Kun Gi? Kim Ketai menghela nafas, katanya, Kak Tem Wan buatan Sio Lim Si dapat mengobati segala macam racun, resep pembuatannya sudah turun temurun sejak ratusan tahun lumanya, hanya pimpinan Diok Ong Tian saja yang tahu akan resep ini, bahwa Loh San Suheng juga mereka culik, tujuannya sudah tentu untuk membuat Kak Tem Wan. Ini sih urusan kecil, sebab kecuali tiga orang ini bukan mustahil mereka juga menculik tokoh lain yang ahli dalam bidang ini. Hal inilah jauh lebih mengerikan. Kenapa Ling Kun Gi menegas? Ini Miim buktikan bahwa komplotan ini sedang merancang suatu musliat yang besar. Mereka khusus menculik orang ahli di bidang racun, obat bius dan obatan, tujuannya tentu hendak Miim buat suatu obat yang mengerikan untuk mencelakai jiwa kaum persilatan. Sampai di sini nadanya jadi lebih tandas, gerak-gerak komplotan ini serba misterius dan sangat rahasia, kalau mereka tidak meninggalkan Chin Chu Ling, bukankah kita lebih sukar lagi untuk menyelidiki hal ini mendadak sorot matanya menjadi berkilau? Tanyanya, apakah Ling Lotet tahu asal usul dari mutiara warisan keluargamu itu? Entah, sejak kecil mutiara ini sudah selalu berada di badanku, Ling Kun Gi menjelaskan. Gut Umu juga tidak pernah menjelaskan. Tidak, jawab Ling Kun Gi, tiba dia berdiri serta menjura, terima kasih atas petunjuk dan keterangan Kim Loi Acu, sekarang Chai He mohon diri saja. Harap Ling Lotet duduk lagi sebentar, masih ada suatu hal perlu ku sampaikan. Kim Loi Acu masih ada petunjuk apa? Menurut apa yang ku ketahui, kecuali keluarga Tong dan Un, di kalangan Kang Ou masih ada satu keluarga yang pandai dan ahli juga menggunakan racun. Keluarga mana? Tanya Ling Kun Gi. Long Bin San Cheng, perkampungan Gunung Naga tidur, tapi mereka jarang bergerak di kalangan Kang Ou, maka jarang orang tahu akan kehadiran mereka. Menurut apa yang ku ketahui, komplotan Chin Chu Ling agaknya belum bertindak terhadap Ling Bin San Cheng, tidak ada ruginya Ling Lotemim perhatikan juga soal ini. Terima kasih atas petunjuk ini habis menjurakun gi panggul buntalannya serta melangkah keluar. Tersipu Kim Ketai mengantar sampai undakan lalu dia suruh Nesikiat antar tamunya sampai di luar pintu. Sudah puluhan tahun Nesikiat mendapat bimbingan gurunya, dia tahu bahwa pemuda si Ling ini punya asal usul yang bukan sembarangan. Setelah Ling Kun Gi pergi, lekas dia kembali ke kamar dan bertanya pada gurunya, Su Hu, apakah Hengka sudah tahu asal usulnya? Perhatikan air muka Kim Ketai, katanya sungguh dua jurus yang dia tunjukkan tadi adalah tipu dari Cap Ji Kim Leong Ji Yu, cuma dia bergerak secara kidal, kalau dugaan gurumu tidak mileset, kemungkinan dia adalah The Sikiat terperanjat, serunya, maksud Su Hu, dia murid Su Shok Chok Kim Ketai tidak bicara lagi, dia hanya manggut. Konon lima puluh tahun yang lalu pernah muncul seorang maling pendekar. Maling pendekar maksudnya dia mencuri untuk pihak yang lemah, bukan saja dia mi merantas kelaliman dan kejahatan, ia pun mi bantu kaum miskin dan lemah melawan yang kuat dan batil, karena dia bekerja secara terbuka dan terangan, ilmu silatnya teramat tinggi lagi, biasanya jejaknya sukar ditemukan, hanya sering mendengar namanya tapi tidak pernah melihat orangnya, sudah tentu jarang ada orang yang tahu asal-usulnya. Maka orang banyak lantas memberi julukan Itin Hang, angin lalu, kepadanya. Maksudnya dia pergi datang seperti angin lalu. Itin Hang punya tabiat aneh, yaitu dia pandang kejahatan sebagai musuh kebuyutan, pejabat korup dan kikir, buaya darat dan cuon tanah yang mi meras rakyat jelata semua disikatnya habisan. Kaum persilatan dari golongan hitam yang sudah berlepotan darah kedua tangannya karena kejahatan yang kelewat batas juga diganyang olehnya, mending kalau hanya dipunahkan ilmu silatnya, bagi yang berdosa di luar batas, kalau tidak terluka parah tentu jiwa milayang. Entah bagaimana kemudian jejaknya menghilang dari kalangan Kango, Itin Hang lenyap tak karuan paran, ternyata ia telah cukur rembut dan menjadi pendeta di kuil Siaulimsi di Hoalaem, setelah jadi Hueslo gelarannya adalah Taito. Sekejap metu nol tahun telah berlalu, umumnya ajaran agama mengutamakan walas asih dan bijaksana, setelah dia insyaf tindak kekerasannya dan patuh kepada ajaran agama, tak terduga pada suatu hari seorang musuh yang pernah dipunahkan ilmu silatnya dapat mengenali dia bahwa Taitong Huesho adalah Itin Ho NG. Tata tertip Siaulim si amat keras, begitu para Hueslo dalam kuil agung itu tahu bahwa Taitong Hueslo adalah Itin Hang yang dosanya bertumpuk, mereka anggap kehadirannya di biara besar itu menodai dan merusak kesucian agama mereka, maka teimul keributan dan pertentangan, ada yang mengusulkan supaya punahkan saja ilmu silatnya serta mengusirnya pergi dari kuil sudah tentu Taitong Hueslo marah, katanya. Kalau Seng Buddha tidak meluluskan aku mi letakkan golok pembunuh, aku pun tidak pingin menjadi seorang budis lagi, tapi ilmu silat yang kumiliki tidak melulu ku pelajari dari Siaulim si saja, kalian tidak berhak memunahkan ilmu silatku. Soal apa yang pernah ku pelajari di Siaulim si ini, setelah meninggalkan Siaulim si pasti tidak akan kugunakan lagi. Begitulah akhirnya Taitong Hueslo meninggalkan Siaulim si. Sudah tentu ada juga para Hueslo yang ingin menahan dan merintangi kepergiannya, tapi selama dua puluhan tahun menggembeleng diri di biara agung itu, pelajaran silat yang diakinkan sudah terama tinggi, tiada seorang pun yang mampu menahannya. Sejak itu, muncul pula di kalangan Kang Oung seorang pendekaraneh yang menyebut dirinya Taitong Hueslo, sifanya tidak pernah berubah, kejahatan dipandangnya sebagai musuh, ilmu silat yang dimainkan sudah tentu ada yang berasal dari Siaulim Pei, cuma setiap jurus yang diagunakan dengan tangan kiri, jadi jurus permainannya terbalik dan berlawanan dengan silat Siaulim Pei. Maka orang pun memberinya nama Hoan Jiu Jilei, Buddha Kidal. Itulah peristiwa 30 tahun yang lalu. Maka bicara soal tingkatan, Hoan Jiu Jilei masih terhitung susok dari Etui Tai Su, Hong Tiang Siaulim si sekarang, juga dengan sendirinya susok dari Kim Ting Kim Ketai. Hari belum gelap namun rumah penduduk Kai Hong sudah sama pasang lampu. Lalu lintas masih ramai di jalan raya. Tampak di antara sekian yang mengayun langkah itu ada seorang pemuda baju hijau Mi menggulab buntalan panjang melintas jalan menuju ke ujung jalan sana, di mana terdapat sebuah gang kecil yang sempit, di mulut gang sempit ini berdiri seorang, tak terlihat wajahnya. Umumnya orang yang berdiri di mulut gang kalau bukan begal, tentu juga bukan orang baik yang sedang mengincar mangsanya. Begitu mi lihar pemuda jubah hijau menghampiri orang itu segera mi-mi luk kedua tangan di depan dadanya, kedua biji matanya dengan nanar mengawasi gerak-geriknya, lekas sekali si pemuda sudah mendekat dan lewat di mulut gang, dalam sekejap orang itu pun sudah menemukan apa yang diincar dari badan pemuda jubah hijau, ternyata pemuda jubah hijau mengenakan ikat pinggang atau sabuk yang terbuat dari kain sutra warna kelabu tepat di ujung kiri pinggangnya dihiasi sebutir mutiara dengan seutas benang mas. Mutiara itu sebesar telur burung darah. Maka orang itu tidak sanksi lagi, bergegas dia melompat keluar serta mengejar dua langkah, katanya sambil unjuk tawa lebar, Siang Kong, inilah surat untukmu. Si pemuda milengek dan berhenti, dengan tajam ia menatap muka orang di depannya. Dengan gugup orang itu menyertahkan sepucuk surat kepada si pemuda terus tinggal pergi dengan langkah tergopoh. Pemuda jubah hijau ini ialah Ling Kun Gi, sekian lamanya ia milengek mengawasi sambul surat di tangannya, walau merasa heran, akhirnya dia buka sambul itu dan mim baca izi surat yang tertulis di atas secari kertas kuning, bunyinya demikian, serahkan kepada si mati satu di luar ho es ing do di hak keng. Ling Kun Gi tertegun mim baca surat ini, cepat otaknya berpikir, jelas surat ini salah halamat, mungkin orang tadi salah mengenali aku, waktu ia angkat kepala, orang yang menyerahkan surat tadi sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Mau tak mau tergerak juga hati Ling Kun Gi, batinnya, dari nada surat ini, agaknya seorang persilatan hendak mengirim sesuatu barang. Memangnya aku sedang menyelidiki Chin Chuling, kenapa tidak ku pergi ke hek keng menunggu di luar ho siobio untuk mi lihat apa yang akan terjadi di sana. Tapi segera dia berpikir pula, dalam surat sudah dijelaskan untuk menyerahkan entah barang apa kepada seorang yang buta sebelah matanya di luar ho siobio. Liu apa gunanya ku pergi ke sana toh aku tidak punya barang yang dimaksud? Sedangkan surat pengantar ini sudah terjatuh ke tanganku, orang yang harus menyerahkan barang tak mungkin menuju ke alamat yang ditentukan tanpa mim bawa surat ini. Sampai di sini tiba dia menduga kalau orang tadi telah salah menyerahkan sampul surat ini kepada dirinya, pasti orang yang seharusnya menerima sampul surat ini berperawakan mirip dirinya, kenapa tidak ku tunggu saja di sini, kalau nanti ada orang yang mirip diriku datang ke mori. Bukankah lebih baik kalau dia yang menyerahkan barang itu ke ho siobio? Dengan bibirnya dia basahi sampul surat serta menutup rapat pula sampul surat itu, kini ganti dia yang berjaga di ujung gang sempit tadi, buntalan panjang di punggungnya dia turunkan dan diletakkan di kaki tembok yang gelap. Tak lupa dia meraih segenggam tanah kering lalu mengusap muka sendiri dengan dibu tanah itu lalu ia berdiri bertopang dinding dan menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, betul juga dari ujung jalan raya sebelah barat sana muncul sesosok bayangan orang, ternyata ia pun memanggul sebuah buntalan panjang, perawakannya tinggi lencir, karena jarak masih jauh, tak terlihat jelas wajahnya. Langkahnya tampak tenang, tidak gugup dan mantap, seakan di jalan raya itu hanya dia sendiri yang berjalan. Sekejap saja si baju biru ini sudah tiba di ujung gang. Kini Ling Kun Gi dapat Mi lihat jelas, laki ini berusia empat lima likuran, wajahnya Mi mengcakap cuma sikap ntia angkuh, dingin dan kaku. Ling Kun Gi tunggu orang berjalan sempai di mulut gang dan segera mim buru maju serta berkata, Siang Kong, inilah surat untukmu dengan kedua tangan dia angsurkan sampul tadi. Langkah si baju biru merandek dengan sebelah tangan dia terima sampul itu tanpa berpaling, sekenanya tangan yang lain tiba menggablo ke belakang. Tak pernah terpikir oleh Ling Kun Gi orang akan menyerang dirinya dengan kereganas ini, ada niat menangkis, tapi cepat sekali otaknya bekerja, pikirnya, dia ingin Mi bunuhku untuk menutup mulutku, maka aku jangan menangkis. Dia M. Ia kerahkan hawa murni untuk Mi lindungi Hiatsu dan terima pukulan keras orang. Belang, walau tidak berpaling, namun gerakan tangan orang mengincar sasaran secara tepat, pukulannya tepat mengenai dada. Ling Kun Gi Dengan mengeluarkan keluhan tertahan Ling Kun Gi terjengkang roboh. Tanpa berhenti atau meneliti korbannya si baju biru terus beranjak ke depan tanpa menoleh. Dia M. Ling Kun Gi tersirap darahnya setelah menerima pukulan keras laki baju biru ini, pikirnya, tak nyana pukulannya ini menggunakan Jong Gi hoat dari aliran lewekeh. Sudah tentu tak pernah terpikir oleh si baju biru kalau ada orang menguntit dirinya, dengan langkah berlenggang dia terus beranjak ke depan, setiba di pintu utara, di depannya mengadang tembok kota yang beberapa tombak tingginya. Sekali kaki menutul, si baju biru segera melayang naik laksana luncuran anak panah ke atas tembok kota yang tinggi, sekali kaki menutul pula dengan enteng, badannya Mila yang turun keluar tembok kota. Dari tempatnya Ling Kun Gi dia M. kaget M. menyaksikan kepandayan orang, batinnya, bagi jago kosen bulim bukan soal untuk melompat setinggi empat lima tumbak, tapi orang ini masih begini muda, namun sudah M. miliki kepandayan setinggi ini karena merasa curiga, bertambah besar pula hasratnya untuk menguntit laki baju biru untuk menyaksikan barang apa pula yang hendak diantar ke hosin biu. Segera ia pun melayang ke atas tembok kota, dari tempat ketinggian dilihatnya sesosok bayangan meluncur di kejauhan sana secepat terbang, arahnya ke utara. Ling Kun Gi tidak berani ayal, dia menghirut napas panjang dan melayang turun sambil mengembangkan ginkang terus menguntit laki baju biru dari kejauhan. Kira sepuluh li kemudian, di depan sana adalah sebuah bukit kecil, kiranya itulah Hekeng atau Bukit Tandus Hitam. Setiba di bawah bukit, gerakan laki baju biru menjadi lambat, kembali dia berjalan dengan langkah lebar, lambat tapi mantap terus menanjak ke atas bukit. D.L.A.M. Ling Kun Gi geli, pikirnya, orang ini pandai berpura dan bermuka, sungguh terlalu angkuh dan sombong, setelah tiba di Hekeng, sudah tentu sebentar lagi akan sampai di Hosin Biyo. Ingin Ling Kun Gi mengetahui barang apa yang hendak diserahkan kepada orang buta sartu itu, maka jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Untung semakin dekat puncak bukit, tertumbuhan pohon juga lebih lebat, sebat sekali Ling Kun Gi menyelingap masuk ke dalam hutan, dari balik bayang pohon dengan cepat diami luncur ke atas bukit. Cepat sekali dilihatnya bayangan tembok merah dan ujung wungan, sebuah kelenteng terselubung di balik lebatnya pepohonan di atas sana, ternyata dirinya berada di belakang kelenteng, jadi Hosin Biyo ini dibangun menghadap utara. Ling Kun Gi tidak tahu siapa dan bagaimana asal usul orang buta sebelah yang akan menerima barang, maka dia tidak berani gegabah, dengan mengembangkan ginkang dia berlompatan di pucuk pohon terus berputar dari arah kanan menuju ke depan. Hosin Biyo terdiri dari tiga lapis bangunan kelenteng, waktu Ling Kun Gi tiba di sebelah kanan, betul juga dilihatnya seorang tua buta sebelah metu berpakaian hitam telah berdiri menunggu dengan laku hormat di luar kelenteng. Tak lama kemudian laki baju biru pun muncul dengan langkah pelan. Tersipu laki tua metu satu menyongsong maju, sambil munduk dia menyambut dengan tawa lebar, katanya, atas perintah Hosin ya, sejak tadi hamba sudah menunggu di sini. Laki baju biru berkata dingin, metu kirimu picaku ternyata metu kananmu masih awas. Si metu satu munduk lagi, katanya tertawa, ya, ya, hamba picak metu kanan bukan metu kiri. Bagus sekali kata si baju biru, tangan merogoh kantong dan mengeluarkan sebuah bungkusan kertas terus diangsurkan, katanya, barang ini amat penting, kau harus berhati. Si metu satu menyambut dengan kedua tangannya, sahutnya tetap munduk, ya, hamba tahu. Baiklah, setiba kau dihoayang, ada orang memberi petunjuk padamu kemana kau harus antar barang ini. Hamba mengerti orang tua metu satu menjawab. Laki baju biru mendengus kering, di mana dia jejak kedua kakinya, telebah badannya melambung tinggi ke udara, bayangan tubuh secepat kilat meluncur turun ke bawah bukit. Lingkun gisa bunyi di tempat yang cukup dekat, maka percakapan mereka didengarnya dengan jelas, batinnya entah apa isi bungkusan kertas itu begitu besar perhatian mereka, sampai harus dikirim secara rahasia lagi, si metu satu adalah pesuruh, namun dia sendiri juga belum tahu kemana dan kepada siapa dia harus serahkan barang itu. Lalu dia berpikir lebih lanjut, kalau laki baju biru tadi tidak menerama surat rahasia dari ku tadi, ia pun tak tahu kemana dan kepada siapa dia harus serahkan barang yang terbungkus di kertas itu. Dari sini lebih mudah diraba, kalau bukan barang pusaka yang tak ternilai harganya, tentu bungkusan itu berisi suatu barang yang amat rahasia dan penting artinya. Setelah hati merasa curiga, sudah tentu Lingkun g tidak abaikan kejadian ini, dia bertekad menyelidiki hal ini sampai terang duduk persoalannya meski harus menempuh bahaya dan macaem kesulitan. Dikala dia menerawang tindak lanjut diri sendiri, sementara si metu satu sudah beranjak pergi dengan langkah tergesa-gesa. Dari langkah orang Lingkun g dapat menilai kepandayan silat orang ini tidak seberapa tinggi, kalau dibanding laki baju biru tadi, jaraknya terlampau jauh. Untuk menguntit seorang keroco seperti laki tua matus itu ini bagi Lingkun g merupakan kerja sepele. Tapi Lingkun g cukup cerdik dan teliti, dari pengalaman malaem ini yang penuh liku dia ingat bahwa komplotan orang ini serba misterius, diduganya bungkusan itu sangat penting dan amat besar. Artinya, teramat ganjil kalau diserahkan dan dipercayakan kepada si metu satu yang berkepandayan silat begitu rendah, maka ia menduga secara sembunyi pasti masih ada orang lain yang berkepandayan tinggi melindunginya oleh karena itu dia tidak berani gegabah. Setelah si metu satu pergi jauh dan menelit isi kelilingnya memang teh ada orang lain yang bersembunyi, barulah dia berkelebat keluar hutan, menyusul ke bawah gunung. Si metu satu menempuh perjalanan dengan langkah cepat, Lingkun g tetap menguntit dari kejauhan supaya tidak menimbulkan perhatian orang, maka muti arah yang dia ikat di pinggang kiri seperti pesan gurunya dia simpan dalam kantong baju. Malam itu si metu satu menempuh tujuh li perjalanan, setelah hari terang tanah, ia sampai di Kip Esion dan langsung masuk kota. Tak jauh di belakangnya Lingkun g juga ikut masuk kota, agaknya si metu satu sudah apal jalanan dalam kota ini, di pinggir jalan dia minum dulu semangkuk bubur kacang serta makan beberapa kue untuk mengganjal perut, lalu menuju ke ujung jalan dan memasuki Hotel Hin Leong, sebuah penginapan kecil.